Assalamualaikum guys, hari ini epi mau lihat lagi tanaman epi dan seperti biasa ya tanaman epi itu kayak gini, jadi tanam apapun gak pernah bagus ya guys, dan ini seperti terlihat ya nih, ini epi mau bulatnya, tuh ini ya, epi bunuh ya tuh, ini ulatnya seperti ini ya guys, jadi ini habis daun-daunnya, epi puyeng setiap hari masa mau mantau ini terus sampai habis, ini kan tadi hujan jadi kayak gini, dan aku lihat di pohon yang lain ya dan lihat guys, seperti ini pohon yang ini dan ini pun habis pohonnya, epi sudah kemarin seharian cuma untuk mantau ini, dan sekarang sudah habis lagi daunnya seperti terlihat makanya disini itu panen tanam apapun gak tau kenapa ya dan ini seperti ini juga nih ini ini juga sama ini jadi epi itu yang tadinya tanam apa-apa semangat, itu jadi gak semangat, karena banyak ini, sama dan ini juga sama guys ini nih, sama ini ini nih paling benci epi nih ini telur-telur ini hanya jadi epi itu yang sisa itu cuma tomat ya karena tomat mungkin agak bau ya daunnya, jadi yang sisa itu tomat dan daun bawang kayak yang kayak gini tuh ulat yang kayak gini memang ini hijau gini, tapi menghabiskan tanaman ya guys dan kita lihat lagi ya guys kemarin itu banyak banget ulat-ulat yang epi dapat sekarang epi mau lihat lagi ulat sampai di mana tanaman epi ini padahal cantik banget ya ini apa namanya lamkuanya atau lobu kuningnya banyak banget habis dimakan jadi gak jadi jadi ini daunnya kemarin epi sudah ambilin ini di dalam daun ini penuh dengan ulat ya ulat yang menghabiskan daun jadi ini seperti ini yang tempoh hari ada videonya ini daunnya seperti ini makanya tanam apapun disini gak pernah awet ya guys jadi epi mau lihat disini tuh nih guys ya ini 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 kecil-kecil begini ini menghabiskan daunnya jadi epi gemes banget gemes berhubung ini hari gak puasa jadi ngebunuh hewan gak apa-apa besok baru puasa lanjut ini epi gunting-guntingin begini tuh jadi kayak gini ini epi gunting-guntingin ini gemes banget ya des kasih habis tanaman epi jadi lihat epi tanam apapun gak bakal eat nih jadi ini kayak ini nih nanti ya pilihat lagi nih ini tuh tuh ulatnya sana tunggu dulu ya ini sisa ini ini pun habis bakal habis yang udah habis itu tomat karena tomat itu itu agak bau daunnya ya ini semua buahnya yang disini tuh habis jadi itu yang bikin epi gak semangat untuk menanam apapun ya guys jadi liur epi ini ini semua ini gak jadi buah habis sama sama ulat ini tadi kan ada gerimis kan ini cuacanya agak gak gerimis makanya epi lari ke belakang guys dan seperti inilah tanam apapun gak jadi gemes banget ini ini biasanya ada ulat bulunya kalau ulat bulu kayak begini itu agak ini ya gatel di badan jadi ini sisa kebunku itu paria gak tau ini paria tumbuh apa tidak karena paria itu agak pahit ya tapi ini daunnya udah mulai bolong-bolong berarti udah ada penyakit aku gak tau penyakit bukan ulat kayaknya itu paria epi tanam paria semudahan jadilah jadi gemes banget ya Allah Tuhan seperti itu tanam disini mungkin kayaknya ada penyemprotan tapi epi kan gak tau disini beli penyemprotan itu dimana dan majikan pun gak ngomong-ngomong gitu epi udah bilang sih sama majikan ngeluh tanam apapun gak bisa kalau sudah pas lagi gemuk-gemuk habis sama ulat gitu pas mau berbuah habis sama ulat tapi majikan gak ngomong-ngomong dan ini epi tanam paria aja yang paria itu epi muliat paria itu dimakan ulat gak karena yang dulu habis dimakan ulat gitu jadi epi muliat tanaman yang saat ini epi tanam jadi tidak kalau ini enggak ini bagus enak di goreng sama telur ya di dadar sama telur jadi seperti itu tanaman epiokis ini pada paling gemuk ini labu kuningnya disini habis semua tuh daun coba sama ulat siapa yang tidak gemes coba liatin cuma ini rumputnya sudah gak ada kesempatan capek bukan bulan puasa jadi yang tersisa itu epi itu tanam tomat guys ya Allah gemes epi ya Allah gemes dan ubinya kan gak ada batang ubi yang epi bisa tanam jadi seadanya ubi yang ada aja epi tanam gitu dan ada lombok-lombok ya guys jadi begitu sepil dari epi ya di Hong Kong nanam apapun gak bisa kecuali mungkin memang yang khusus kayak perkebunan begitu memang kan ada kalau khusus perkebunan dan bosnya mungkin yang suka tanam cocok tanam jadi dia memang dipersediakan buat obat-obatannya obat hama atau obat penggemuk obat menghilangkan supaya gak datang hama-hama gitu mungkin itu lebih bagus kalau ini memang kan epi asal tanam epi gak tahu ada penyakitnya datang dan ini ini masih ada ini ulat guys ini dua ulat epi guntingin jadi epi tiap hari untuk guntingin ulat gitu itu loh ini enggak untuk guntingin ulat aja tuh banyak kan ini kan tuh tuh ini ulat nyata epi itu cuma guntingin ulat guys kalau diguntingin ulat hijau karena memang kan makan daun ini mati jadi epi selalu kalau habis guntingin ulatnya selalu diguntingin daunnya tuh kayak gini jadi ini semua daunnya yang kemarin guys jadi kayak enggak semangat untuk berkebun lagi kalau begini karena habis daunnya ini sekarang besok lagi epi lihat lagi pasti habis ternamannya daunnya habis asli kalau daunnya sudah habis tinggal bunga-bunganya yang dimakan ini sampai begini gemes aku oke guys segini aja tuh video dari epi epi liatin hasil cocok tanam epi yang habis sama ulat dan akhirnya tidak berkembang biak tanamannya dan tidak menghasilkan tanin ya guys seperti ini karena memang nanam-nanam gitu majikan pun tidak mendukung untuk belikan hama-hama dan epi pun mau beli hama sendiri tapi tidak tahu di mana kalau di hongkong ya guys terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like di komen selamat menjalankan ibadah puasa hari kemenangan kita sudah tinggal dihitung hari dua hari lagi ya untuk merayakan idul fitri mudah-mudahan semuanya sehat dan puasanya dilancarkan amin ya robbal alami dan kita ketemu di ramadhan tahun depan semoga semuanya sehat ya guys oke bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati